Jadi pokoknya tuh jangan sampai kena kemudah apapun ya Apalagi Apalagi coretan polpen gitu Aku tuh sering banget ya Lagi enak-enak nulis Eh tipe-tipe kecoret Eh tipe-tipe makan apa gitu netes gitu Itu bikin gak sih Halo bihuns di rumah Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Della di It's Me Beauty Hanta Oke jadi di video kali ini Aku bakal share ke kalian Tentang tips Gimana sih cara aku Supaya lebih pede Pake pashmina warna putih Nah ini sebenernya tipsnya Guna gak guna juga ya Karena kenapa sih karena sekarang itu High banget ya pake pashmina warna Putih gitu ya Jadi mungkin Beberapa dari temen-temen Ada yang gak pede Atau karena pake pashmina putih Katanya itu bikin wajah lebih kusam gitu Bener gak sih Dan aku bakal kasih tipsnya Supaya kalian gak merasa Seperti itu lagi Kalau kalian penasaran gimana tips dari aku Tonton terus videonya sampai habis Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini Komen juga di bawah Subscribe channel aku Dan tekan tombol loncengnya Supaya udah notif di handphone kalian Untuk videonya dari aku Dan jangan lupa juga buat follow IG aku Disini Oke kita lanjut ke videonya Oke jadi maaf banget ya Jadi kalau kalian mungkin denger suara hujan Atau denger kayak ada petir-petir gitu Maaf aja Karena aku filmingnya ini lagi hujan Jadi maaf aja ya Kalau emang ganggu Jadi aku langsung aja kasih tips Yang pertama untuk kalian adalah Ketika selfie Hindari selfie dari jarak dekat Nah kenapa kalian bisa tonton video ini Nah Kan kalau lebih dekat itu Kalau wajah kita didekatkan lebih ke kamera Itu bisa membuat wajah kita jadi lebih kusam Karena kenapa? Karena kalau kita selfie itu Kan kita butuh cahaya lebih gitu ya Kalau enggak kita di luar ruangan pun Kita juga butuh cahaya lebih Mungkin cahaya matahari atau apa Kalau wajah kita Kita terlalu dekatkan ke kamera Itu tuh bisa membuat Si wajah kita tuh jadi lebih kusam Gitu Jadi hindari untuk Selfie dari jarak dekat Jadi lakukan selfie dari jarak jauh Mungkin Mungkin bisakah minta tolong ke teman kalian Untuk fotoin Atau mungkin kalian pengen selfie Tapi itu jadi dari jarak jauh aja gitu Kalau dari jarak dekat Itu cahaya-cahayanya bakal Apa ya? Kayak bikin bayangan di wajah kalian kan Jadi cenderung bikin wajah kalian jadi lebih kusam Jadi saran aku kalian selfie di jarak yang lebih jauh gitu Dari kamera maksudnya Oke untuk tips yang kedua adalah Ini berhubungan juga dari tips yang pertama Jadi pilih tutorial pakai hijabnya itu Pakai hijab yang dia itu gak bikin bayangan di wajah aku Nah contohnya tutorial hijab yang kayak gini Nah itu cenderung bikin bayangan kan di wajah kalian Dan itu tambah bikin wajah kalian jadi kusam gitu Kelihatan kusam gitu Karena terbentuknya si bayangan itu Jadi pilih tutorial pakai pasminanya itu yang Mungkin seperti aku kayak gini Itu juga bisa Karena dia itu gak yang kayak gini nih Kalau kayak gini itu kan bikin bayangan kan di wajah kita Nah cenderung ke Kalau dilihat itu bisa menimbulkan kusaman gitu Jadi menurut aku pilih tutorial yang pas Pas kalian pakai hijab kayak gini Nah ini tutorialnya banyak banget sih sebenernya Sebenernya banyak banget tutorial yang kayak gak nutupin wajah gitu ya Yang ketiga adalah hindari noda pada pasmina Nah kenapa sih? Karena ini aku bahas yang eksternya dulu ya Jadi kenapa kok aku bahas ini? Karena pasmina warna putih itu cenderung Kalau kena noda itu pasti terlihat ya Yang gak terlihat aja bakal terlihat Kalau kita pakai pasmina warna putih gitu Karena dia juga Kalian tau lah ya Mungkin kalian lagi hangout sama temen-temen kalian Atau lagi makan kemana gitu kan Hindari makan-makanan yang berkuah Nah berkuah itu kan cenderung nanti kita Kayak netes Atau bagaimana Atau kita kecipratan Apalagi pas kita pakai hijab warna putih gitu Itu beneran kesel banget ya Apalagi yang warna putih kan Itu antisipasi banget deh pokoknya hindari banget Apalagi kalian yang suka makan saus-sausan gitu Kayak makan cilok Kalau gak ada saus, gak ada kecap kan gak enak Jadi hati-hati kalau kalian pakai pasmina Hindari makan-makanan kalian itu Kayak nyiprat Kayak moncrot Kayak apa ya? Kayak kena hijab kalian gitu Jadi antisipasi Pokoknya hindari si noda itu jatuh ke hijab kalian Oke Untuk tips yang keempat adalah Hindari hijab itu luntur Kenapa? Karena ya kembali lagi ke poin ketiga tadi Si hijab ini tuh kayak suka banget lunturnya ya Karena dia warnanya basic Warna-warna basic kayak putih Warna hitam Itu kan basic ya Itu tuh bisa luntur gitu Jadi kalau mau cuci Itu lebih baik kalian pisahin sama warna-warna lain Karena dia juga cenderung bisa luntur gitu Apalagi kalian campur pakai warna merah Yaudah deh jadi tie-dye gitu Gak mau kan? Ya makanya pisahin cuciannya Oke tips yang kelima Pastikan kalian pakai ciput Kayak aku nih pakai ciput Kenapa? Karena mau bahannya apapun Mau pashmina bahan apapun Kalau warna putih menurut aku cenderung ke terawang gitu ya Jadi pastikan kalian pakai yang namanya ciput Seenggaknya ciput-ciput yang kepalanya aja juga gak apa-apa gitu ya Kalau kalian belum tahu ciput yang bagus gitu kalian bisa tonton video aku yang ini sama ini Oke terima kasih Oke jadi kalian pastikan untuk pakai ciput lebih baik juga pakai ninja Karena biar leher kalian gak kelihatan gitu Karena apa kalau pakai si hijab ini aja Itu rambut kalian bakal kelihatan dong dari luar kan gak Itu dia tips dari aku Semoga tipsnya bermanfaat untuk kalian semua Dan kalau tipsnya bermanfaat Jangan lupa buat share video ini ke sosial media yang kalian punya Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini Comment juga di bawah Subscribe channel aku Dan tekan tombol loncengnya Supaya udah notif di handphone kalian Untuk video dari aku Dan jangan lupa buat follow IG aku Di sini Oke gitu aja video kali ini And see you in the next video Bye